Intro Sebuah cobaan dalam menghadapi detik-detik jelang pernikahan memang biasanya akan dirasakan oleh kedua pasangan yang diartikan sebagai salah satu cobaan yang terjadi jelang hari bahagia. Dan hal yang mengejutkan justru terjadi menimpa kedua pasangan yang akan segera menikah, yakni Ferry Irawan dan Fena Melinda. Menurut kabar yang beredar, Ferry diduga masih seringkali menghubungi sang mantan istri, yakni Anggi Novita. Dan hal yang menghebohkannya lagi beredar chat Ferry dengan mantan istrinya. Dan yang jadi sorotan warganet adalah foto yang dikirim Ferry dalam chat itu yang diduga tato yang ada di tubuh Ferry, yang di mana itu diduga lukisan wajah dari mantan istrinya. Lantas, bagaimana ketanggapan Atala Naufal, anak dari Fena Melinda, mendengar kabar calon ayahnya yang masih sering menghubungi mantan istrinya? Kalau masalah itu sih aku kurang tahu ya, tapi kalau emang tato aku juga gak perhatiin sih kalau-tato itu. Udah kok ngeliatnya, kalau ketemu dia dia memang juga gak konten sama mantannya lagi sih, setahu aku ya, setahu aku dia udah fokus lama dan depannya. Ya, kalau buat Om Ferry sih aku kasih support lah, buat dia. Karena kan, hal yang bisa juga ya buat dia ya, sekian kali juga dan, pasti apa harapinnya juga peningkahan terakhir untuk dia juga, untuk mama aku juga. Dan aku berharap, ya udah, akan bisa lanjut sampai ngulisah kan. Yang kayak aku bilang waktu itu, ya, baik-baik aja tuh gak bisa menilai orang tuh dari om-om-om-om yang lain. Memang aku kan sama Om Ferry, dan om-om dia orangnya baik sih, makanya waktu yang disembuktikan dia kayak gimana. Kalau untuk aku yakin atau gak, Om Ferry menemani mama, mendatih mama, ya aku bisa bilang yakin karena dia udah janji ke aku sih, nama kamu yang nama. Ya, ya, kata kan, ya sama kayak aku lah kita sebenernya protektif banget dan, memamanku. Kita pasti mau pasangan yang terbaik dengan mama juga, dan pastinya kita udah ngomong ke Om Ferry udah sepanjang dan lebar, apa-apa gimana, dan dia udah janji. Nah, jadi, kita berdua udah, ya, ngelenggak lah. Itu beneran udah bisa mau pasangan itu. Jujur kalau tentang itu aku kurang tahu ya, jadi aku belum bisa komentar apa-apa soal itu. Sejauh ini sih, Om Ferry orangnya baik ya, kita ketemu kan kebetulan baru sekali, jadi kan, untuk mengenal seseorang kan gak mungkin sekali pertemuan ya, tapi sejauh ini sih pas ngobrol-ngobrol, kelihatannya baik dan serius, sama mama gitu. Dan ya, apapun itu aku, hanya mendoakan, dan menginginkan yang terbaik untuk mama lah. Nah, yang pasti kita sebagai, sebagai anak ya, kita menginginkan yang terbaik untuk orang tua kita, apalagi khususnya untuk mama. Jadi ya, apapun yang membuat mama bahagia, sekiranya misalnya mama sudah serak hatinya, mama juga sudah happy gitu, terlihat bahagia, dan udah yakin sama keputusannya ya, kita, hanya bisa mendoakan, dan mensupport mama gitu. Jadi, kita akan selalu ada buat mama, apapun yang terjadi. Terlepas dari isu Ferry yang diduga masih suka menghubungi mantan istrinya, kini sebuah cobaan lain kembali menyertai Fena dan Ferry, yang dimana Fena diisukan terlibat cekcok dengan wedding organizer mereka, yaitu Elma Teana. Hal ini membuat banyak spekulasi netizen yang dimana acara pernikahan mereka pada tanggal 7 Maret mendatang terancam mundur, dari jadwal yang sudah ditentukan. Lalu, seperti apa anak dari Fena Melinda menyikapi isu tersebut? Kalau itu aku kurang tahu sih. Oh iya? Oh iya. Soal masalah menikahnya kurang tahu ya gitu. Tapi, yang jelas sama itu tetap jalan sih. Tapi bener ada tributan nggak sih? Kalau itu aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu, soalnya kan emang kalau masalah internal, di warga manajarnya, apa sih yang akan ikut ya? Aku nggak tahu, kandang lancar-lancar gitu. Aku baru tahu ya, emang ada... ini ya? Nah itu kabarnya bener nggak sih? Kabarnya? Aku nggak tahu justru. Makanya. Makanya emang bener kayak gitu ya, semoga cepat clear ya. Soalnya kan kasihan juga ya. Sebelum hari ini ada masalah ini. Pastinya aku berharap kayak lancar-lancar aja sih. Sampai lancar. Iya kalau setahu aku sih, belum ada kabar lagi ya. Kalau dilanjutkan gimana. yang kayak aku bilang lancar-lancar lagi. Baru tahu dari masing-masing, makanya kalau emang ada printer ya. Cepat selesai ini.